Hai Nah inilah kamar Kang Alman yang berada di kota Mekah Masya Allah dua kasurnya Kang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya dimanapun anda berada mudah-mudahan cahat selalu dan Alhamdulillah jumpa lagi di vlognya Kang sekarang saya sedang bersama Kang Alman Halo guys ini depan rumah saya ya Nah video kali ini saya akan bermain ke rumah barunya Kang Alman karena bermain ya kan bermain ya nggak mengunjungi rumah saya lah ceritanya Oh mungkin bermain jadi sekarang saya udah jadi warga Mekah guys Iya sekarang sudah jadi penduduk Mekah ini Kang Alman Iya apa namanya mungkin karena udah dekat ke pulang Indonesia saya ingin umroh kalau bisa metiap hari mumpung ada di Mekah Iya Masya Allah ayolah biar nggak ketinggalan sholat maghrib ayo siap baiklah sebelum saya melanjutkan video ini untuk teman-teman yang belum berlangganan dengan channel YouTube saya silahkan tekan tombol subscribe nya nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya Oke kita langsung saja tuh barang-barang Kang Alman sudah ada di mobil ini ceritanya baru sudah pindah sebenarnya cuman barang-barang baru diakut Kang ya ya coba lihat pot bunga di bawah ini menemani saya di sana nanti itu di belakang apa ada laptop ada laptop pada karton dan yang lainnya makanya mantap Masya Allah Bismillah siapkan berarti sekarang ke kanan ya kanan lurus mending yang ini aja nyalain ini oke nah sekarang jalannya kita jalan gunung Kang Iya siap ini nanti ini tembusnya ke daerah Magas Jin Masya Allah Kang Alman, kemarin saya hujan-hujanan disini nih pantesan nih, air mau ngalur dulu di atas ya Masya Allah mainnya kenceng kalau disini nah disini biasanya kalau siang hari banyak binatang wabar disini di jalan raya ini itu obat kuat yang kemarin kita review jadi disini gak boleh gak boleh diburu disini karena masih masuk tanah haram berarti kiri ya kita jalannya nanjak nih dulu saya Kang waktu bersama istri, waktu istri masih ngandung istri saya kan pengen naik kesini waktu usia 8 bulan kanan kita ke kanan nanjaknya lumayan ya bukan lumayan lagi lumanyu nih guys jadi tempat tinggal saya seperti ini deket dengan gunungan batu saya kenapa sebabnya memilih ngontrak apartemen disini lah iya karena ajizia itu kesatu deket ke haram deket ke haram betul dan tempatnya strategis iya wow wih udah keliatan semua mantepnya iya itu perhotelan yang sering dipake jamaah terang abas jini iya tadi hujan disini lan sekarang ke kiri ya lan nah waktu lockdown saya sering nih jalan kesini ngeliat perhotelan kita liat ini lan masya Allah tuh mantep pokoknya ini di obrak abrik nantilah siap ini juga nih gunung gang kayaknya mau di obrak abrik nih gunung iya masya Allah sekarang maghrib ya guys depan apartemen saya itu hotel eh hotel depan rumah kang amat tuh masjid nanti disana kita salat disana aja nanti ya iya siap ini turunan coba liat kang perhotelan disini sepi banget ya ini orang cuma parkir doang tapi perhotelnya gak diisi ini orang orang yang pergi ke Masjidharum penggurinya udah cintomang sembuhi sepi hotelnya iya hampir setahun tuh kosong hotelnya tapi mobil banyak disini cuma parkir doang kang ke harum ya tuh kan bener ada mobil ini ada masjid disini ya nah ini masjid kotak nih kayaknya tadinya hotel itu lah kayaknya hotel ya bukan masjid itu udah dibangun namanya masjid kotak ya sebenernya bukan masjid kotak kang cuman jamaah indonesia menyebutnya masjid kotak iya karena bentuk kalau gak salah masjidnya masjid darwis cuman masjidnya berbentuk kotak makanya jamaah indonesia memilih harusnya menyebut masjid kotak masjid kotak jadi lah sekarang ini saya iya walaupun udah maghrib kayak gini santai karena rumah saya disini sekarang megah ya gimana auranya kang semenjak pindah ke megah nih saya sengaja nih pengen banget punya tempat tinggal disini nih ini muternya di depan apa? di depan tuh tuh pas mobil ujung tuh iya disini lurus kan ada jembatan yang ini masya Allah ini masih kawasan ajizia nih ajizia itu luas lumayan nah hasil nih ya ini asli kecil banget ini ya kalau orang gak tahu iya gak keliatan jalan ya iya nah dari sini dari sini lurus aja itu kan rumah saya disana kang tuh tadi kita disana oh iya bener lah awas hati hati jalannya kecil ini kang berarti kalau jalan kaki juga deket kantemnya deket nah itu kan albek di depan kita nanti keliatan harus nyoba bakalan albek kapan ya Dari sini ke Masjidil Haroom Haroom Itu berapa doang taksi? Kalau taksi tergantung kan Kadang 5 real, ada yang minta 10 real Kalau ke Haroom Tapi kalau misalnya naik Sabco, itu udah jelas 3 real Naiknya di? Di sini depannya ini Ada emang? Ada lah, kalau udah musim biasa gitu Ini kan, eh bukan ya, itu tuh depannya Satu kali lagi Nah ini kan dia Matokannya Masjid nih Masjid Masjid Nanti kita sholat maghribnya di sini Coba kita turun dulu Karena saya belum pernah ngilap sama sekali di sini guys Iya, meskipun udah pinah ya Tapi kan ngambil barang-barang dulu Sampai kita sholat dulu Kang Ayo, sholat dulu guys Kita sholat dulu Sampai cari parkir dulu ya Iya, iya Terus Alhamdulillah nih Kita sudah mendapatkan parkiran Dan enaknya tempat Kang Alman itu Kenapa Kang? Ini alasan saya Gimana? Kenapa? Sebabnya Ngontrak rumah di sini Iya Karena parkirannya langsung depan pintu Iya, depan pintu Kita sholat dulu kan? Sholat dulu yuk Tempat tinggal Kang Alman depan masjid Enaknya Sekarang kami mau sholat di sini Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman Nanti Kita sambungin lagi videonya Kalau misalnya Sudah selesai Melaksanakan sholat maghrib Bismillahirrahmanirrahim 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 Nah ini Senang saya punya rumah Tinggin masjid Bukan punya sih Tapi ngontrak Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah keluar masjid nih Nah teman-teman Inilah rumah baru Atau apartemen baru Kang Alman Di kota Mekah Mau langsung masuk sekarang kan? Iya lah Ayo itu saya bawa laptop Langsung ambil aja Oke teman-teman Mohon maaf ini gelap ya Sekarang kita mau bawa Barang-barang dulu Nanti kita lanjut lagi Kalau misalnya sudah sampai Di dalam kamarnya Kang Alman Nah sekarang kita sudah Sampai ke lantai 3 Karena rumah Kang Alman itu Kamarnya di lantai 3 Tuh baru mau buka Ini pintunya nih Gini gak? Iya Oke guys Oke Pas besi nutup Tantana Tuh guys Ini Kang Alman buat tanaman Nah inilah kamar Kang Alman Yang berada di kota Mekah Masya Allah Ada 2 kasurnya Kang ya Iya Masu-masu-masu-masu-masu-masu-masu-masu-masu-masu-masu-masu Ya itu hasilnya Tuh Ini hasilnya tidak berisik ya Oh Wira di kamar kita dulu Masya Allah Dan disini kita bisa sambil nongkrong nih Melihat ke bawah Tuh Jelas ya guys Gelap Kang Iya gak kelihatan Yang satu kasurnya kecil ya Kalau yang satu lagi besar Alhamdulillah Jumpa lagi di vlognya Ini laptop Runtur dulu Kang Boleh ya Oh boleh Runtur dulu Yang pertama kita lihat kamar mandinya dulu Bersih gak nih kira-kira Nah ini kamar mandinya Lumayan bersih ya Rapih Rumah barunya Kang Alman Ini seperti hotel Kang ya Kamarnya Iya lah Mahal-mahal guys Tuh laptop mahalnya keluarin tuh Masya Allah Oh ini ada telajah nih Ada kulkas Ada kulkas Gak tau ini kulkas hidupnya ya Ya hidup Kang Hah Hidup Ini dingin tuh Mana sih Masa sih ini hidup lah Hidup Cuman belum ada isinya ya Belum diisi sama Kang Alman Oh iya Kang Untuk umi Kang Alman bagaimana Nanti di sini atau di mana nih Nanti kalau udah beres Sesuat Oh gitu Tapi nyusul nanti ke sini ya Sebenernya umi Kang Alman juga ada di Mekah ya Ada di Mekah Tapi masih ada urusan Masih ada urusan Belum mengisi kamar ini Alhamdulillah guys Yang jelas sih Saya tenang banget Sekarang udah punya rumah Di sini maksudnya Bukan punya rumah Punya tempat tinggal Iya Kemarin tuh Aduh galos ya Sekarang saya mau masukin dulu ini nih Ayo Itu telajah ya Terajah yang beli di sini Tadi Ih yang itu ya Nah Susu Susu Gimana di sini aja ya Bukan dibariskan Kulkasnya kecil guys Jadi saya sarapan Minumnya itu harus susu Sombong amat Nah teman-teman Jadi seperti inilah Ruangan Kamar Kang Alman Di Kota Mekah Ini kamar barunya ya Baru Ini baru mau diisi kan ya Iya Baru mau diisi Untuk yang pertama kali Untuk yang pertama kali nih Mau diisi Ini Malam pertama Kang Alman Mengisi kamar barunya Di Kota Mekah Ya teman-teman Jadi Alhamdulillah Saya sudah bermain nih Ke kamar barunya Kang Alman Tadi saya nyebut bermain Diketawain Berkunjung Berkunjung ya Mungkin lebih ini ya Lebih pantasnya gitu Pantas Is Pantas Mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan menghibur teman-teman semuanya Jangan lupa mampir ke channel youtube Kang Alman Meskipun sudah 1 juta subscriber Terima kasih banyak kepada teman-teman Yang sudah mengikuti video ini Dari awal sampai dengan selesai Dan saya minta doanya kepada Kang Alman Untuk semua subscriber yang menonton Doa saya Buat teman-teman semua Yang selalu setia Nonton video-videonya Kang Irlan Mudah-mudahan Memudahkan rezekinya Dan bisa menjalankan Ibadah haji dan umroh Amin Insya Allah Ketemu sama kita kita Insya Allah Insya Allah Kamis disini Pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih